Adil Katalino, Bancur Ramin Kak Sarunga, Base Ngekak Jumbana Assalamualaikum, Udalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Perkenalkan Bapak Dari 82, mana kuliah Base Inggrisya, Prodiak-Nasional Perkenalkan nama saya Ita dengan tim B10342106 Saya Florence F. Tewal dengan tim B1034221043 Saya di arah saya bisa dengan tim B1034221034 Saya Astridian Adenisif dengan tim B1034221020 Saya Angelina Zafi Desika dengan tim B1034221003 Kami akan memperkenalkan sebuah ikon yang sangat kental dengan kebidayaan yang ada di Puntianak, Kalimantan Barat Tujuan dari pembuatan video ini adalah dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah bahasa Indonesia Dalam rangka melestarikan bahasa daerah di Kalimantan Barat Yuk nonton sampai habis karena di dalam video ini kami akan menggunakan bahasa daerah dari suku dayak beruang Yang merupakan suku-suku dayak dari pembuatan yang ada di Kalimantan Barat Yuk jalan-jalan online Kalimantan Barat merupakan provinsi tritugau oleh beragam suku dengan dua suku tebesai Yaitu suku dayak dan suku melayu Keduanya kemudian mengaruhi beragam bentuk rumah adat tradisional di Provinsi Tau Tuk adalah rumah radang, rumah adat yang dikenal sebagai rumah panyai atau rumah betang Yang namanya diambil dari bahasa suku dayak kenayan Dijadi rumah adat bagi suku dayak yang berada di Provinsi Kalimantan Barat Tuk merupakan rumah adat tebesai yang isi di Indonesia Dan jadi sebuah landmark bagi kota Pontianak setelah Tugu Katolistiwa Rumah radang memiliki ukuran panyai 138 meter dengan tinggi 7 meter Lokasinya isi di Jalai Sultan Syahril, kota baru Pontianak Rumah adat raksasa Tau sudah diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Barat pada tahun 2013 Marek Dalam peresmiannya disampaikan bahwa rumah adat yang jadi kebanggaan Provinsi Kalimantan Barat Bisik digunakan untuk pengembangan dan pelestarian adat istiadat Sertai sebagai lambang pariwisata di Kalimantan Barat Pemanfaatannya bagi untuk kegiatan seni dan budaya Tentunya Tau narik wisatawan untuk Kunte Bukunyung Para wisatawan di Bukunyung ilapage disiapkan berbagai macam souvenir Tidak berupa miniatur dari rumah adat Tau Ketika Bukunyung, anak lupa muai sampah pada tempatnya Rumah adat Tau mampu nampung 600 orang di ruang utamanya Sementara untuk halamannya sudah didesain cukup luas untuk digunakan sebagai aktivitas budaya lainnya Rumah adat raksasa kebanggaan masyarakat dayak Tuk-tuk buat dari kayu yang ukurannya sangat besai dan panyai Sangat megah, sangat nyaman dipandang Kita pasti penasaran mengapa isi simbol burung enggang Dalam kebudayaan daerah Kalimantan, khususnya suku dayak Burung enggang dianggap hewan suci Tidak jadi simbol alam atau simbol kedewataan Terima kasih telah menonton!